Jadi itu namanya terudukan hadis Jadi terudukan hadis Jadi memang hadis ini Aul Nabi Jadi hadis itu pengertiannya adalah Yang pertama Yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik berupa perkataan Perbuatan Nabi Maupun takrir Nabi Takrir Nabi itu pembenaran Nabi terhadap perbuatan sahabat Itu juga sebagai hadis Misalkan sahabat melakukan hal ini Tapi Nabi membiarkan Misalkan Misalkan Abdullah bin Umar melakukan ini Itu Jika Nabi membiarkan Maka juga termasuk hadis atau sunnah Jadi seperti itu Jadi hadis Jadi seperti itu Apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Baik dari perkataan beliau Perbuatan beliau Atau takrir beliau Nah Karena hadis ini Bukan Al-Quran Kalau Al-Quran sudah Mutawatir ya Ini sudah berkataan Allah Dan bahkan Kalam Allah SWT Dan bahkan Rasul Memerintahkan para sahabat untuk Menulisnya Maka para sahabat ada yang menulisnya di Batu Ada yang menulis di pelepah kurma Dan sebagainya Pokoknya ada sahabat yang Menulis Al-Quran ketika Diturunkan Nah Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan melarang Para sahabat Tapi ada juga sahabat yang sembunyi-sembunyi Nulis hadis Dilarang untuk menuliskan Kenapa? Karena nanti Dihawatirkan Perkataan Nabi Atau perbuatan Nabi Yang ditulis oleh para sahabat Itu menyamai Dengan Quran Maka Nabi melarang untuk Menulisnya Tapi juga ada sahabat yang Menulis secara Sembunyi-sembunyi Jadi seperti itu Nah Karena hadis itu berbeda dengan Al-Quran Dan Nabi itu dulu melarang untuk menulisnya Maka Ulama-ulama Baik dari kalangan Tabiin Atba'u tabiin dan seterusnya Itu ada yang namanya Tadwinul hadis Yaitu mengumpulkan hadis-hadis Namanya Tadwinul hadis saat itu Ya Dikumpulkanlah hadis-hadis itu Jadi cari Dan cari periwayatan siapa 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 Fukuha itu ya Beliau juga Al-hadis Seperti Imam Abu Hanifah Imam Muhammad Idris Imam Shafi'i itu Kemudian Imam Malik Imam Ahmad bin Hanbal Dan yang dikenal Dari empat imam ini Sebagai Imam Muhammad Hadis itu Imam Ahmad bin Hanbal Dan sampai setelah Generasi Imam Ahmad bin Hanbal Itu muncul Imam-imam yang lainnya Misalkan Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Dawud Imam Tirmidhi Imam Ibn Umajah Dan seterusnya Mereka mentahriz hadis Mentahriz itu Meliti hadis Meliti hadis Hadis ini Betul-betul Bersumber Atau disadarkan Kepada Nabi Salam atau tidak Maka banyak kriteria Di antara kriterianya Adalah Yaitu Berkaitan Dengan Sanat Berkaitan dengan Sanat Sanat itu Jalur periwayatan Bagi musnad Bagi orang yang Meriwayatkan Itu ada kriteria Tersendiri Kriteria tersendiri Agar hadisnya Diterima Di antaranya adalah Kriterianya adalah Sikoh Kriterianya adalah Sikoh Sikoh itu Kuat Secara hafal Kemudian Salih Tidak pernah Bermaksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Apa namanya Bisa menyebutkan Hingga Sahabat Makanya Imam Bukhari Kalau kita Baca Kitabnya Sokisnya Imam Bukhari Maka Haddasana Sampai Sahabat Nah Maka Imam Bukhari Imam Muslim Dan generasi Imam Al-Hadis Tadi Membuat kriteria Membuat kriteria Ya Kriterianya Jika hadis itu Nyambung Dan sesuai dengan Kriteria Sanatnya Kesuhia Maka hadis itu Dikriteriakan Ada Sohih Sohih itu Berarti Ya betul Berarti Benar Dari Nabi Ada Hadis itu Yang Do'if Do'if itu Lemah Mungkin Di antara Salah satu Tingkatan Periwayatannya Atau Sanatnya Tadi Ada yang Secara Personal Yang meriwayatkan Itu Mungkin Kurang Solih Ya Meskipun Hafalannya Kuat Tapi secara Perilaku Dia Tidak Mencerminkan Kesolehan Maka Maka Para Imam hadis Menyatakan Bahkan Ada yang Menghajar Menghajar Sampai Jangan Ambil Hadis Dari dia Sampai Seperti itu Meskipun Hafalannya Itu Kuat Atau Do'if Itu Bisa Jadi Terputus Tapi Di Matan Yang sama Di Matan Itu Isi hadisnya Yang sama Ada jalur Periwayatan Lagi Seperti itu Jadi Do'if itu Lemah Kemudian Ada hadis Yang Mauduk Hadis Mauduk Itu Hadis Palsu Hadis Palsu Itu Tidak Sampai Kepada Pada Para sahabat Pun Tidak Sampai Dibuat Buat Hadisnya Tapi Di 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 Atas Namakan Nabi Atau Di Atas Namakan Sahabat Nah Itu Tuga Palsu Dan Barang siapa Yang Apa Namanya Membuat Hadis Yang Palsu Maka Siap Siap Dia Menempati Tempat Tinggalnya Di Neraka Jadi Seperti Itu Ini Cocoknya Ditanyakan Kepada Ahril Hadis Ya Ini Saya sedikit Ilmu Yang Saya Pelajari Di Santran Maupun Di Kuliah Dulu Berkaitan Nama Ilmunya Namanya Mustalahul Hadis Ilmu Yang Mempelajari Tentang Hadis Ini Kesohiahannya Kemudian Dari Matan-matanya Dan Seterusnya Nama Ilmunya Adalah Mustalahul Hadis Ilmu Mustalah Hadis Itu Ada Bukunya Sendiri Dan Banyak Ya Kemudian Ada Kitab Ada Buku Yang Mempelajari Tentang Orang-orang Yang Menerwatkan Hadis Orang-orang Yang Menjadi Musnad Atau Penyampai Hadis Itu Namanya Berjarul Hadis Disana Itu Banyak Referensi Misalkan Mencari Tentang Imam Siapa Dicari Di kitab Ridjel Hadis Ditemukan Biografinya Ulama Berbicara Tentang Dirinya Itu Bagaimana Luar biasa Tampak Begitu Telitinya Nah Itu Tingkatan Hadis Ada Sohih Sohih Nanti Ada Dua Sohih Lidzatihi Sohih Ligairihi Terus Kemudian Dari Banyaknya Periwayatan Itu Dibagi Lagi Ada Hadis Yang Mutawatir Hadis Mutawatir Itu Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Lebih Dari Tujuh Rawi Tujuh Periwayatan Misalkan Sahabat Tujuh Nanti Tabi'i Tujuh Dan seterusnya Kemudian Ada Hadis Yang Hadis Ahad Ya Pernah dengar ya Hadis Hadis Mutawatir Hadis Ahad Dan Mutawatir Itu Mutawatir Riwayat Mutawatir Secara Jalur Sanat Atau Mutawatir Lafti Atau Mutawatir Lafti Misal Mutawatir Lafti Itu Hadis Tentang Niat Padahal Jalur Yang Meriwayatkan Hanya Umar Tapi Serah Lafat Itu Banyak Yang Meriwayatkan Jadi Sudah Sudah Masyur Itu Juga Disebut Mutawatir Lafti Kemudian Ada Hadis Ahad Hadis Ahad Ini Hadis Yang Meriwayatkan Tidak Lebih Dari Tiga Jalur Meriwayatan Jadi Satu Dari Jalur Sahabat Dua Sahabat Yang Meriwayatkan Hadis Yang Sama Jalur Tabiin Ada Satu Ada Dua Misalkan Seperti Itu Termasuk Sahabat Jadi Seperti Itu Jadi Sohik Itu Hadis Yang Sudah Diverifikasi Oleh Para ulama Bahwa Hadis Itu Betul Kalau Do'if Itu Lepah Hadis Kemudian Ada Maudu Maudu Itu Hadis Hadis Jadi Seperti Itu Yang Verifikasi Siapa Yang Para Ahli Hadis Yang Disebut Ahli Hadis Adalah Orang Yang Hafal Alfu Alfu Hadis Satu Juta Hadis Bukan Hanya Matannya Tapi Juga Sampai Jalur Periwatannya Itu Baru Disebut Ahli Hadis Hafal Satu Juta Hadis Hafal Satu Juta Hadis Tidak Hanya Matan Tidak Hanya Matan Tapi Juga Jalur Periwatannya An Siapa Pertama Dari Sahabat An Abir Rota Atau Dari Jalur Bawah An Bukhari Hadatana 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 Sampai Sahabat Sampai Jalur Keatas Itu Satu Satu Juta Itu Baru Banun Disebut Sebagai Ahlul Hadis Bagi kita Minimal Hafal Arba'in Nawawiah Luar Biasa 40 Hadis Yang Kita Baca Di awal Dulu Hafal Luar Biasa Arba'in Nawawiah Itu Paling Tidak Seperti Itu Dan Sekarang Mudah Sekarang Mudah Mencari Hadis Itu Sekarang Mudah Dari Aplikasi Saja Kita Sudah Menemui Oh Hadis Ini Sohi Periwetannya Ini 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 Jalurnya Ini Ini Dan Spesalnya Kalau Dulu Mentala Ditalaki Sama Gurunya Hadis 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 Satu Baru Matannya Kola Rasulullah Sallallahu 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 Dulu Orang Cari Satu Hadis Itu Safarnya Luar Biasa Bagaimana Bukhari Dari Negeri Bukhara Safar Ke Bagdad Bukan Naik Pesawat Luar Biasa Pengorbanan Barang Ahli Ilmu Luar Biasa Maka Generasi Kita Tidak Ada Alasan Tidak Tahu Karena Semuanya Sudah Eranya Terbuka Sudah Ada Semuanya Tinggal Bagaimana Tapi Memang Kesungguhannya Itu Daripada Imam Para Ahli Hadis Itu Pesungguhannya Lebih Sungguh Mereka Daripada Generasi Generasi Kita Wallahu Ta'ala A'lam Jadi Itu Sedikit Yang Saya Tahu Dari Ilmu Mustalah Hadis Tabun Oke InsyaAllah Buat Suruh Baik Demikianlah Yang dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Maaf Yang Selain Kita Akhiri Dengan Memohon Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah Merahmati Kita Dengan Al-Quran Memberikan Sekera Kemudahan Menjalani Kehidupan Kita Sehari-hari Mudah-mudahan Allah Memberikan Kepada Kita Ilmu Yang Bermanfaat Amal Yang Diterima Dan Rizki Yang Barakah Amin Ya Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh